Salam, setelah aku yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini Dengan cara subscribe, memberikan like Sehingga video di channel ini Direkomendasikan oleh Youtube untuk menjangkau banyak orang Tentu juga saya minta kepada teman-teman Untuk memberikan komentar Yang cerdas, membangun orang lain Sopan, yang berkaitan Dengan video yang saya upload Dan saya minta kepada teman-teman untuk mendukung Saya untuk terus bersemangat Dengan cara men-share video dari channel ini Di berbagai media teman-teman Entah melalui WA dan segala macam media Yang dimiliki teman-teman Sehingga ada banyak orang yang mengetahui Informasi dan kebenaran melalui channel ini Sehingga ada banyak orang Yang mengetahui kebenaran itu Dan dimerdekakan dari kebenaran Kebenaran dalam Kristus Yesus, haleluya Setelah aku yang dikasih oleh Tuhan Kali ini kita akan melihat Satu perdiskusian yang hebat, luar biasa Yang membongkar kedok daripada Ustadz-ustadz dan para muwala Yang lebih bersemangat Membahas tentang Injil dan Alkitab Tentang kekristenan Dibandingkan membahas Quran dan hadis-hadis mereka Mereka terlalu sibuk Dan memberikan waktu yang begitu panjang Dan berjilid-jilid Untuk membahas tentang kekristenan Yang bukan keyakinan mereka Hal ini tentu menjadi bahan pertanyaan Perenungan bagi umat muslim Yang tidak tahu tentang kekristenan Mereka yang bukan ahli Tapi lebih bersemangat Untuk membahas tentang Alkitab Dibandingkan Quran dan hadis Yang mereka percayai Sebagai kitab suci mereka Tentu kalau kita melihat teman-teman Di judul-judul thumbnail mereka Begitu luar biasa Dan begitu wow Apa yang mereka buat Tetapi kalau kita lihat ke dalamnya Hanya ada Penghinaan Makian Dan juga Penyelewenan tafsiran Terhadap Alkitab Atau iman kekristenan Apakah hal ini Ditolong oleh MUI Atau juga Menteri agama Untuk membereskan Oknum-oknum ini Tidak Mereka yang selama ini Diam sama sekali Tidak bersuara Bagaimana Para ustad ini Para mu'alaf ini Membahas dan menafsirkan Alkitab Seenaknya Kita akan melihat ini teman-teman Dan kita tidak boleh Menutup mata kita Kita harus Memberikan Hak jawab Kita harus meminta Keadilan Jikalau mereka bisa Melakukan yang Semena-mena Terhadap ajaran kekristenan Kita juga Harus memberikan Meminta keadilan Supaya mereka Diberi ruang Untuk membahas Quran dan hadis mereka Jangan ada Dusta diantara kita Lihat Ini dia video teman-teman Dan bagaimana Respon daripada Apologi dikini Mengenai Ulah daripada Teman-teman kita Yang doyan Atau yang bersemangat Membahas Kekristenan Dibandingkan Membahas Quran Dan hadis Hadis mereka Ini dia teman-teman Videonya Itu berat Tambah lebih berat Fokus to the topic Oke Back to the topic Kita buka Youtube mereka Buka Youtube-nya Yonatan Nandar Buka Ristala Media Center yang Kemangkut tadi Kita lihat Apakah ada Polemikus muslim Yang berani Membahas Quran-nya Dan kalau ada muslim Di chat Silahkan masuk Kalau ada berani Ditanya Sudah dua tahun Ibu CIA Mengundang Di hitung sekarang Sampai sekarang ya Mengundang Para polemikus Islam Bertausiah Di CIA Satu jam Di imbui Tanya aja Gak ada yang berani Bu Gak ada yang berani Juga Gak ada yang bisa Tentang Alkitab Tukang hujat Tetap tukang hujat Terlalu Ini contoh ya Channel-channel IC Kontennya si Nandar Ini kan rata-rata Banyak penghujatan Saya tidak Coba aku cek Ada gak Di dalam Yonatan Nandar ini Berbicara tentang Keagungan Muhammad Dibanding Yesus Kristus Gitu ya Ada gak Berani gak Dia memperbandingkan Karakter Yesus Dengan karakter Baginda Muhammad Gitu ya Baru Yesus Di dalam Alkitab Sudah terangkat Hidup-hidup Ke sorga Dengan Baginda Muhammad Sudah terangkat Kemana Seharusnya gitu Aku tunggu itu Dari kawan-kawan muslim Kasih dong Perbandingan Tapi nanti akan dibilang Kan gak boleh Membanding-bandingkan Kenapa Menutupi Hanya itu aja Baru Dijelaskan Kita puasa itu Karena ini Alasannya Tapi Tadi malam Aku tanya Mengapa Ayat Pur'an Tunggu Turun di tengah Puasa Pertama kali Bahkan di pertengahan puasa Terus puasa yang Di pertengahan itu Dari mana Gak ada lagi Datanya Jadi Kalian harus jelaskan itu Sorga Kalian ada 72 bidadari Kalian jelaskan lah Bagaimana 72 bidadari itu Kalian jelaskan Baru tentang Perkawinan Bukan perkawinan Tentang pernikahan Contoh Kawin mutah Ini loh Keagungannya Keunggulannya Keutamaannya Kalau melakukan nikah mutah Kayak gini loh Keuntungannya Itulah kalian bahas Kan itu ajaran kalian Itu seharus Baru tentang jin Bagaimana jin itu bisa Memeluk agamanya nandar Apa caranya Bagaimana Kalian praktek lah Di dalam live Ayo kita panggil jin Kan bisa panggil jin kan Kalau orang Kristen Maksudnya jin Jadi cara panggil jin itu Bagaimana Kalian lah bikin Videonya khusus disitu Kalau kayak gitu Baru kita bangga Senang lah kita nontonnya Baru 72 bidadari Atau yang itu Yang 70 tahun itu Tetap mantap Iya itu kalian jelaskan Bagaimana itu Apakah pakai pil kuat Atau bagaimana Kalian jelaskan lah Kalau udah kayak gitu kan Mantap lah Mantap banget Tapi kalau enggak ya Ampun-ampun deh Menurut aku itu yang dulu Mana ada jalan Mana ada jalan Baru ini Contoh Ada Ini ya Baru-baru ini Kayak siapa Profesor Muni Misiri Yang mengatakan Quran dikanonisasi 1924 Kalian kasih tau lah Bukakan ini buku-bukunya Jangan kalian tutupi Aku maunya kayak gitu-gitu Kalau kalian di channel kalian itu Jelaskan lah Kelebihan daripada Baginda Muhammad Dari segi etika dan moral Tentang pernikahannya Bagaimana dia mati Apakah betul Itu mati Karena ini Bagaimana dia dalam berperang Itu yang kalian harus jelaskan Jangan ditapsirkan Alkitab itu secara salah Menurut aku sih Jadi yang dibilang Bapak tadi Sekarang aku nanya Itu contohnya Yonatan Nandar tuh Ya mereka mengkritisi 2 tanggal 25 Desember Itu kan ngerayain kita Ngapain ngurusin Hari raya agama orang lain Aku tanya Apa peduli kalian Muslim Ngurusin hari raya Orang lain Agama orang lain Kepo banget kan Makanya saya tuh Tidak berlebihan Ketika mengatakan Islam ini agama terkepo Gak pernah bisa lepas Mulutnya dari Ngomongin Gak Iya karena kenapa Mereka klaim Setelah saya mempelajari Kenapa yang diomongin Di Ini nih Ini adalah Yonatan Nandar Si penista bibir licin Ya Kenapa lo ngurusin Hari rayanya kita Kita aja gak pernah Ngurusin hari raya lo Lo mau ngerayain apa Kayak mau makan Ketumpat Kayak lo mau puasa Kayak mau makan Suka-suka lo Bener gak teman-teman Yang enak kan kita Pada libur Benar Iya betul Benar Kenapa lo ngurusin Hari raya Orang lain Itu yang gue pusingin Lo mempintam Mempintam Oh ini hari raya Oh dewa matahari Gini-gini Kalau gue kupas Hari raya lo Habis lo Kan kupas Apakah benar Nuzul Quran Itu benar-benar Seperti yang kamu katakan Pertama Nuzul Quran itu Gak ada saksinya Makanya Muhammad ini Gak tahu tanggalnya kapan Ya Muhammad mengatakan Carilah di malam-malam Ganji terakhir Kenapa? Itu mimpi Gak ada Nuzul Quran It's a dream Isra Mi'raj aja Kalian akan kaget Pendapat para ulama itu Ada yang tahun ke-10 Setelah Khadijah Ada yang tahun 1-2 tahun sebelum Hijriah Macem-macem Kenapa? Gak pernah terjadi Karena tanggalnya Bayangin peristiwa penting Dimana itu terangkat di surga Kalau kita tahu kan Kapan Yesus terangkat ke surga Setelah tanggal 14 Nisan Dia mati Bangkit pada hari yang ketiga 50 hari pada hari Safwat Pentecostal Betul apa betul? Betul Kapan Isra Mi'raj Ini aja pendapat para ulama Bisa berbeda-beda Kamu heran Ini peristiwa penting Kenapa? Mimpi Ya itu halal kayak gini Kau harus kalian bahas Mengapa pendapat Kalian harus bahas Mengapa berbeda Jadi Mengapa pendapat Para ulama itu Mengapa pendapat Para ulama itu Kau berbeda-beda Kalian kasih lah Data-datanya Kalau begitu Kita bangga sama kalian Itu aja Oke lanjut Bu Sofi Siapa mau ngomong silahkan Ya aku dielaw Untuk share screen Bisa lihat gak nih Sir screen saya Kelihatan Bu Kelihatan Semua itu kesepakatan Saya sudah pernah mengatakan Tentang menuju Al-Quran Saya gak akan mengulangi lagi Mengapa kalian Mengatakan Sekarang saya tanya ya Kalian menipu Para mu'alaf Mualaf mengatakan Quran itu turun dari langit Didiktikan oleh Jibril Kata-perkatanya Tidak berubah Sampai suara-suaranya Satu lafad pun Kata si siapa tuh Si granny itu Siapa namanya Karissa granny Dr. Gigi Yang mu'alaf ini Tidak berubah Aduh alhamdulillah ya Mengapa kamu berbohong Kenapa kamu berbohong Karena dia Selingkuh Dia sudah menikah Dan selingkuh Sama Teman SMP Kalau gak salah Ini memang selingkuhan semua itu Termasuk yang siapa Yang katanya dulu Ada di lembaga LAI itu Yang termasuk penerjemah Siapa nanlohi Nanlohi Siapa itu Itu kan kasusnya juga selingkuh Termasuk Irene Handono Tapi saya gak mau Masalah itu tuh Urusan pribadi Kalian mau berzinah Mau selingkuh Yang mau LGBT All up to you Yang saya tekankan adalah You lie Kamu berbohong Apa penghargaan dari MOI Apa kompetensinya itu Penghargaan itu Penghargaan krisolog Itu diberikan kepada Mualaf Itu ingin Indonesia Berperang Saudara Yang ingin Kita berpecah Jadi kalau saya ingatkan Sebaiknya anda tuh Kotbahnya kayak Zainuddin MZ Kalian kotbahkan aja Bagaimana berpoligami Yang baik Bagaimana bisa Istri empat ini Rukun-rukun Bagaimana caranya Berwakaf yang baik Bagaimana caranya Kalian membuat Timbangan amalmu Itu lebih banyak Berkotbah lah Yang sejuk Kotbahkan lah Agama islammu itu Gak usah ngurusin Hari raya Natalnya Kristen Oh kami merayakan Natal Kami gak minta Angpau Daripada Malah kalau lebaran Pada minta itu Ketempat kami Ya apa ya 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 ibu Karyawan kalau yang saya Natalan gak ada Yang minta Ngemis ke masjid Eh kami mau Natalan Kami bu dikasih Cong Lah kalian Mau merayakan Hari raya Ngemis ke kami Bu Kami mau lebaran Bu Baru Gini juga Minta THR Minta THR nya Bu Betul Kalian berani Sudah minta THR sama saya Kalian di Youtube Masih keluar-keluar Menjelek-jelekkan Hari raya Natal kami Betul itu Gini Gini Bu Sopi Jadi gini Kalau memang Kalian Kita saling buka-bukaan Dengan data Biarin aja lah Semua orang Jadi artinya gini Kalian Kita akan buka Agamamu juga Artinya gini Kalian Berbicara tentang Kekristinan Dari data-data Yang kami sudah Anggap sampah Tapi kami akan Berbicara tentang Keyakinan kalian Dari data-data kalian Yang kalian Pandang sebagai Mutiara Kalian siap Tapi nanti kalian Lapor lagi kami Itu juga yang bikin Kami jantung Tambahan Semua yang kalian Polimikus muslim Yang sering-sering Menuduh Natalan Kami merayakan Natalan Gak minta Duit dari kalian Kami merayakan Natal Gak ada gereja Ngemis ke masjid Minta duit Kalian Kalau THR Lebaran Minta kepada kami Dengar itu kalian Buka mata kalian Buka matamu Muslim Indonesia Bu THR Kami mau merayakan Lebaran Bu Kalian saya gaji Dua kali lipat Saya kasih kalian THR Dua kali lipat Daripada gaji kalian Diam Gak usah Menjelek-jelekkan Hari Natal kami Apa urusanmu Kecuali kami Merayakan Natal Kami ngemis Kepada kalian Minta baju baru dong Buat Natalan Gak ada yang perlu Dibanggakan juga Mau mu'i Mau berikan Jadi Tidak tambah sedikit Aku ya Kristologi Award Kristologi Award Muslim open your eyes Dan kalian Muslim ya Selama saya Saya tidak menemukan Satu Muslim yang percaya Bahwa otaknya Diciptakan Tuhan Sementara teman-teman Yang ada di live Youtube Tolong Link Daripada apa yang Kalian tonton ini Disebarkan di grup Atau di Facebook Atau di mana Dan kita minta Ada orang Muslim Yang mau dialog Dengan bagus Berani bertanya Saya mengundang RW 6 RT 6 Gang 6 Nomor 6 Yang berani Ditanya tentang Quran kalian Dengan menggunakan data Saya mau tanya Tentang Quranmu Saya mau tanya Tentang kehidupan Nabimu Yang kamu bangga-banggakan Sebagai Nabi yang termulia Dan Nabi yang terakhir Ada berani Bersaksi disini Ada berani ditanya Silahkan masuk Selama saya tahu Ibu Debat terbuka Tidak pernah Membahas tentang Quran Hadis Bahkan Nabi Muhammad Tidak pernah Kenapa Mereka kalau Debat terbuka Itu yang dibahas Alkitab Iya Dari zaman Bahoro Sama sekarang Takjil yang dibahas Kenapa Quran kalian tidak dibahas Takutkah Bagaimana Pasti takut Jika kalian berani Bahwa Al-Quran Hadis Dan Muhammad Adalah Nabi Muhammad Bikin itu Mawanya Debat terbuka Tanda tangan Keselamatan Orang pendebat Selesai Berani Tidak akan berani Saya mau Tertawa Kalian memang Terlalu Lihat ini ya Israq Mi'ras aja Para ulama Tidak sepakat Kapan terjadinya Atabari Mengatakan Berlaku terjadi Pada tahun Tadkala Allah Muliakan Nabi Dengan nubuat Terlaku waktu Tahun pertama Kenabianya Al-Qurtubi Mengatakan Lima tahun Setahdi Hustus Sebagai Nabi Al-Alamah Al-Masukuri Mengatakan Kapan ini Tahun ke-10 Setelah Khadijah Ada beberapa Tahun ke-13 Kenapa Tidak ada saksi Tapi kalian itu Tidak mau berpikir Menggunakan otak Ketika kalian Mengkritisi Agama orang lain Mau kalian Bertanggung jawab Lebih dulu Menjawab pertanyaan kita Di channel youtube saya Ada dua Yang pertama Unlock the Bible Dan yang kedua Adalah Islamologi Betul gak teman-teman? Betul Saya tidak pernah Anti ketika anda Bertanya tentang Alkitab Asal anda tanyanya sopan Saya tidak pernah lari Ketika anda Mengatakan Bu Sofiato Jelaskan Trinitas Apakah kamu Menyembah tiga Tuhan Tapi kalau kamu Masuk Kayak tadi Malam siapa itu Yang namanya Siapa saya lupa Dinyalai nampak bombo Kristen ajaran iblis Bukan bukan si anas Adalah siapa sih Namanya saya lupa Bobo Bobo Namanya Bobo Dia pakai nama Bobo Kristen ajaran iblis Pokoknya sudah masuk Sudah dengan blasphemy Yang kayak begitu Teman-teman Itu saya sikat langsung Saya sikat langsung Kamu masuk Kamu tanya baik-baik Tentang Alkitab kita jawab Kamu masuk Dengan pantat air Saya kasih tarik ke mukamu Saya melakukan Apa yang dikatakan Di dalam Quranmu Surah 6 ayat 108 Kalau mereka bertanya Soal Kristen Itu bukan mereka bertanya Mereka berpendapat Mereka menyimpulkan Bukan mereka mendengar jawaban Jadi saya mendorong Dialog interface yang sopan Kalian masuk Kalian tanya baik-baik Pakai data Jangan lu bawa Injil Barnabas Injil Filipus Seharusnya kalau kalian polemikus Kalian sudah mempelajari Injil Barnabas itu Ditulisnya kapan Ulama muslim aja Sudah mengatakan itu palsu Ya kok kalian bahas Kalian tanya sama orang Kristen Yang 3,5 miliarnya Ada gak yang mengimani Injil Barnabas Ada yang gak ke gereja Pakai Injil Filipus Yang kalian gembar-gemborkan itu Hei Ahmad Kainama Kayak begitu kok Mahmud MD itu Diam saja Hah Kayak begitu kok Petinggi MD itu Diam saja Suaramu dimana Bok peringatkan Ustadz-ustadmu itu Yang cangkem Dan congornya Kayak Stai itu Pak Mahmud MD Yang terhormat Yang katanya nasionalis Yang katanya cerdas Bungkam dulu pak Mulut ustad-ustadmu itu Peringatkan dulu mereka Siapa yang menabur angin Dia akan menuai badai Badai Tata firman Tuhan Betul apa betul Betul Saya menyarankan Anda kembali Kepada zaman mungkin sebelum Era internet ini Kalau Ustadz-ustad anda kotbah di Mejib Tidak usah Tidak usah nyinggong-nyinggong Kristen Tidak usah ngomongin Yesus Kristus kami Kalian bahas saja Injil Isamu itu yang diberikan Ketika Isa nenen Itu yang dibahas nih loh Isa waktu masih nenen Belum punya gigi dikasih kitab Injil sama Allah Yuk kita bahas Injil Isa yuk Kalian bahas itu Kitab Kuda Berat Perang Terengah-engah Ini loh maknanya Kuda Perang Terengah-engah Itu loh yang kalian harus bahas Tidak usah ngeributi Alkitabnya orang lain Tidak usah menafsirkan Alkitab kami Ngapain tuh Ustadz-ustad ke mesjid Kok yang dibahas Alkitab Saya tanya Kalau kami membahas Quran Anda Kami tidak pernah menafsirkan Dengan penafsiran sendiri Ini loh Ada sekolah terdikiawanya Al-Qurtubi At-Tabari Tafsirnya sah Arab Saudi Kami menggunakan terjemahan yang sah Lah kok ngamuk Muninya penistaan atau penghujatan Lah kok kalian dengan bebasnya Keluar-keluar Menghindari kekristianan itu Otakmu dimana Dimana Pak Mahfud MD Saya tanya Mengapa kalian hanya mengejar Yang katanya penista-penista Islam Abdul Somad mengatakan Kristen agamanya sudah rusak Menurut kalian itu menista apa enggak? Menista Bu Jika tidak menista Agama perusahaan Hari kita buka debat Ustadz Abdul Somad Dengan orang Kristen Jika tidak menista Ustadz Abdul Somad Kalau diam berarti Kita merusak Kita lihat Islam atau Kristen Yang merusak bangsa ini Mereka lah Hari Natal aja udah dibikin Hari Mualaf si dunia Cari ribu terus itu kan Siapa yang menaruh bom-bom Yang merusak bangsa ini Siapa yang dikejar Densus 88 Ada enggak sih? Romo Pastor Anak-anak sekolah teologi Yang dikejar Densus 88 Saya ingin tahu Tidak ada Kamu diam saja Gitu loh Kemarin kita mendengar berita Bom kembali ada di Solo Aksi terorisme Atas nama Islam Di mana-mana Kemudian kita lihat Berapa Kemarin 3 pejabat MUI Terafiliasi GI Jaringan Islam Teroris Dikejar Densus 88 Kita lihat kemarin Ratusan pesantren Terafiliasi Jaringan teroris Lah kok kalian Kok diam saja Kok buku-buku yang Yang beredar Mengatakan Alkitab Pasu Kok dibiarkan Kalau kami mengeluarkan Saya bisa saja Mengeluarkan Kita akan menulis Satu buku Khusus Bagaimana puisi-puisi itu Masuk di dalam ajaran Anda Dan itu ilmiah Ada risetnya Penelitiannya Penelitiannya Profesor Profesor Satinashir Ahli Sarjana Timur Tengah Dan berbahasa Arab Tentang pengaruh Puisi pra-Islam Di dalam Quran Perasaanmu bagaimana Kalau kami katakan Seperti itu Kok kalian dengar Seenaknya membuat Kurikulum Diedarkan buku-bukunya Alkitab Pasu Lah kok enak Mentang-mentang Organisasi gereja PGI Diam saja Mentang-mentang Pendeta-pendeta besar Seperti pendeta GBI Dan sinodof besar lainnya Diam saja Tidak berani Kenapa duitnya Sudah gendut Ngapain mengorbankan Seperti saya Seperti Sofiatel Yang nyawanya Diancam Mengorbankan Bisnis saya Mengorbankan Keluarga saya Di Indonesia Ngapain Perpuluannya Sudah gede kok Pendeta-pendeta itu Masuk di kancah Apolo JTK ini Saya kasih tau teman-teman Anda You walk alone Seperti Liverpool You walk alone My friend Harus ada yang Anda korbankan Hanya untuk satu visi Yang Tuhan Tanamkan di dalam diri saya Kalau sudah dapat visi itu Ngapain Susah-susah amat Mendingan saya masak-memasak Ngapain saya berapolo JTK Sudah di fitnah-fitnah Sofiatel lah Beginilah Goblok lah Sofiatel beginilah Begitulah Sofiatel diancam Mau dilaporkan Hei Bapak pendeta-pendeta Gereja besar Saya tau Anda Tidak mau berkecimpung disini Ada banyak Sacrifice Ada banyak pengorbanan Yang harus Anda Berikan Saya tau Anda Mengembalakan jemaat Biar kami yang Pion di depan Tapi jangan pernah Anda pendeta yang gendut Dengan jam 15 miliar Anda yang sudah nyaman Dengan perpuluhan yang besar Jangan pernah kamu Menjadi pengbatu Sandungan Penghalang Bagi Apologi Kristen Yang memberikan pembelaan Terhadap iman kami Kami banyak Pak Yang harus kami korbankan Ngapain saya bikin Bikin Apologi saya bikin kuliner Pemirsa sudah jutaan Dapat duit iklannya banyak Ngapain saya susah-susah Mempelajari agama Islam Anda Karena hanya segelintir orang Yang mau melakukan hal ini Gereja mana berani Gereja berani Saya belasan tahun di gereja Tidak pernah dengar Nama Muhammad disebut Tidak pernah ada di gereja Kami membahas Quranmu Tidak kayak kamu Kalau di masjid Membahasnya Alkitab Aku ya heran Masjid membahasnya Alkitab Aku ya heran Tapi setelah saya pelajari 90% isi Quran adalah Alkitab Quran itu tebalnya Hanya 9% Dari perjanjian lama Dan perjanjian baru kita Kalau semua nabi-nabi Yang sama itu diambil Abraham diambil Nuh diambil Yusuf diambil Tinggal 1% Makanya Kalian itu ketika kalah debat Dengan Sofiatul Mengatakan Sofiatul kamu tidak berhak Membahas Quran kami Tapi kami berhak Membahas Alkitabmu Karena kami mengimani Loh kok enak men Mengimani tapi Anda mengatakan Oh Alkitab terdapat Sisa-sisa kebenaran Kurang ajar gak itu? Mengatakan Alkitab Dipalsukan apa kalian? Jadi saya sarankan Kepada anda Teman-teman Polemikus muslim Tutup channelmu Kita akan tutup channel kita Lebih baik kita bahas Masak-memasak Kuliner babi guling Betul gak teman-teman? Betul bu Ngapain tiap hari Udah bikin zoom Masih tekanan darah tinggi Sudah nanya Ngeyel pula kalian Gak pakai data lagi Sedangkan kami selalu menampilkan Ini loh Datanya Ini loh sahih bukari Nomor sekian Ini loh sahih muslim Nomor sekian Ini loh yang nulis bukunya Akur Tubi Ini loh Atabari Yang nulis begini Kalian gak Kira kami tuh gak jenuh Membaca buku kalian Yang tebel-tebel itu Top Tutup channelmu Kita akan tutup channel kita Tapi seperti yang Ahmad Kain Kalian tuh gak bisa hidup Kalau gak bahas Alkitab Kalau kalian dibayarnya Karena bahas Alkitab Ya apa ya? Kalian kan gak terima Amplop persembahan itu Kalau gak bahas Alkitab Lah kok seenaknya saja Menafsir-nafsirkan ayat orang Tapi sudah dibuka belum? Coba buka lagi Youtube-youtube mereka itu pak Risalah media Channel tadi Eh apa Risalah Islam Media ini Ini lihat nih teman-teman Anda bisa lihat Screen saya Wah itu sangat telah Apa yang mereka bahas ini teman-teman Ada gak yang bahas Quran dan Muhammad Dibuannya gitu ya Yesus fix 100% bukan Allah Tapi otom tetap ngaco Saya kasih tau anda ya Teman-teman Yesus Christus Di dalam Alkitab kami Bukanlah Isa Al-Masih Di dalam Quran Yang lahirnya di bawah Pohon Korma Yang merupakan Keponakan Musa dan Harun Ya bahkan Muslim Sudah mengakui Ada dua Isa Ada dua Harun Ada dua Imran Ada dua Maria Nama boleh saja mirip Nama boleh saja sama Tapi yang pasti Bukan tokoh yang sama Ya Sumangkut Risalah Islam Media TV Yang pakai topi Ini kalau ditanya Gak nyambung Antenanya ketutupan topi Soalnya Tadi di dalam Prolognya tadi mana ya Yang diputer mana tadi Pak Si Sumangkut ini tadi Yang diputer Ininya Videonya si Sumangkut tadi loh Ini lihat nih Ini Risalah Islam Media TV Kita lihat judul-judulnya Videonya Ketuhanan yang tidak masuk Logika Blah-blah-blah Ada nggak dia bahas Qurannya Kepalsuan Kristen terbongkar Loh saya sudah membongkar Kepalsuan Quranmu malah Saya sudah kasih linknya itu Puisi-puisi Yang mengatakan Saya belum mati kok Ngapain lo ngurusin agama orang Ngapain ngurusin Tuhannya orang Katanya Katanya nih loh Sejarah yang ditutupi oleh orang Sejarahmu sendiri Dia ada yang ditutupi enggak Kenapa kamu nggak buka Bagaimana Quranmu Terbongkar Sejarahnya Sejarah Sejarah Nabimu dong Ceritain dari sirah-sirahmu dong Siapa nama asli Nabimu Yang adalah Katem Ibn Kabisha ini Siapa bapaknya Siapa bapaknya Ibn Kabisha Katem Namanya Katem Tahun berapa dia lahir Tahun berapa bapaknya mati Itu buku loh Itu buku loh Al-Sirah Al-Halabiyah namanya Kemudian ada Al-Bidaya Walnihayah Bo dibahas Nabimu yang namanya Katem Ibn Kabisha ini Sumangkut Sejarah yang ditutup-tutupi Bo dibahas Mekah itu berdiri abad keempat Dan sebelum itu Sapa itu Di Mekah itu ada apa Yang dibangun oleh Asap Abukart Bahkan Pak Denizem Membenarkan data saya Iya betul Bu Sofi Atul Asap Abukart Merenovasi katanya Asap Abukart lah Yang membangun Mekah yang ada sekarang ini Yang kalian jadikan kibret Itu pindah dari Petra ke situ Abad keempat Baru dibangun oleh Asap Abukart Lombok sejarah itu Yang dibahas Agamamu dewe Gak usah Ngebahas sejarahnya orang Sumangkut Baru ini juga bu Perlu dibahas itu Yang naik dari Masjid Al-Okso Yang dibangun setelah Baginda Muhammad meninggal Kenapa itu Kita sudah bikin videonya ya Tentang Israq Mi'raj Itu ya Harus-harus dibahas juga Sama mereka Itu aja yang dibahas Di channel-channel Ketika Israq Mi'raj Itu kan Al-Aqsa Di Yerusalem Belum ada Ternyata adanya Di kota Jirana Menurut Al-Azraqi Ibn Katir Al-Wakidi Kota Jirana itu Antara Mekah Dengan Taif Disitulah Masjid Al-Aqsa Dan Al-Adma Berada Lombok itu Sejarah itu Yang dibahas Ngapain lu Bahas-bahas Agama orang Sekarang kita lihat Wuh Sama Menakem Ali Kisah tragis Yesus Loh Yesus sama Isra Masjid Tidak ada hubungannya Ini mana Yang Mali ini Tidak ada otaknya juga Ngaku-ngaku Profesor Pokoknya cuma Is dua Is dua-nya pun Tidak in line Dengan Is satunya Heran Sejarah agama Abramahik Ini semua Paulus Paulus penipu Paulus itu Diakui di surat Yassin 14 Bible of Bible Paulus itu Diakui Di dalam 25 Tafsir Saya bisa menunjukkan Tafsir Mana saya mengakui Bulus sebagai Rasul Utusan Yesus Bahkan memuji Utusan Yesus Bahkan memuji-muji Paulus Kalau kamu mengatakan Paulus penipu Aku tanya Apa urusanmu dengan Rasul kami Kan saya sudah mengatakan Tidak usah ngurusin Rasulnya orang Karena Rasul kami Paulus itu adalah Rasul yang kami Akui ke Rasulannya Dan kami harus taat Kepadanya Sama seperti kamu Harus taat kepada Muhammad Betul apa betul? Betul banget Betul banget Ngapain lu ngurusin Rasul Paulus Rasulnya orang Aku tanya Justru gini Bu Sopi Menurut saya Lebih bagus kita taat Kepada Rasul Paulus Daripada baginda Muhammad Kalau aku Saya bisa kasih alasan Mengapa? Karena menurut saya Paulus itu Gak pernah mengajarkan Jangankan berperang Membunuh Membenci Berkata kasar aja Gak pernah diajarkan dia Kita sama orang lain Gak pernah kok diajari kita Untuk melakukan hal yang Aneh-aneh Itulah Paulus Kalau pernah Paulus Suruh aku membunuh Suruh aku Ambil Istri orang Betul gini Kukoyak itu Surah-surah Paulus Tapi gak pernah Kutemukan itu Coba dulu Kalau ada orang Mengatakan Yaudahlah Itulah itu Ya Paulus gak pernah Nikah anak kecil Katanya Kalau Paulus pernah nikah Anak kecil Murtad aku Jadi agama Batak Aku bilang sama kalian Jadi agama Batak Parmalim Lebih bagus Daripada ikut Paulus Kalau ada kayak gitu Tujul aku Udah semua orang Batak Gak usah ikut Paulus Lagi Kalau Paulus pernah Nikah anak kecil Betul Bihat nih Semua Yang mereka katakan tuh Ngursi konsili kita lagi Kan kurang aja Kita aja gak pernah Ngursi muktamarmu Kamu mau Bikin papa Menyusui orang Dewa Kita gak pernah ngurus Nah MUI Tolong dong Bukakan debat Tentang Ngapain kalian Sekarang saya tanya Nabi Muhammad Seorang nabi Konsili Itu kan urusan Gereja kami Ya enggak Memangnya Kalau konsili di Roma Di Fatihani Itu minta duit Sama kalian Memangnya Kalau orang Kristen Buat konsili Itu minta duit Sama kalian Kapan orang Kristen Ngurusi muktamarnya Orang Jangankan itu Bu Sobi Mereka ngurusi Konsili Konsili Kalian selesaikan aja dulu Mengapa kalian Solak lima waktu Satu hari Mana datanya di Quran Gak ada Itu aja kalian selesaikan Kalian Kalian mau bikin fatwa Menyusui orang dewasa Karep Mau bikin fatwa Perempuan Tidak boleh memegang Pisang Terong Dan apa Karep Kalian membuat fatwa Katanya Mickey Mouse Harus dibunuh Karep Emangnya kita ngurus Kami memperhatikan Karena kalian tuh Usil Ahli Usil Usil Ngurusi Rasul Paulus Kami Usil Ngurusi Konsili Kami Kami Konsili Tidak minta Duit sama kalian Bingung Bener apa Bener Betul Sedangkan Kalian Mengeluarkan fatwa Menyusui orang dewasa Kalian mengeluarkan Fatwa Mickey Mouse Harus dibunuh Kalian mengeluarkan fatwa Boleh Bersetupu Dengan binatang Tidak ada hukumnya Kalau tidak pernah dibahas Ini aja Bu Sobi juga Mereka harus bahas Mengapa orang muslim Disunat Milah Abraham itu Tertulis di kitab mana Milahnya Kalau dibilang itu di hadis Caranya hadis dengan Quran Dicatatkan banyak kali Tahunnya Ratusan tahun Itu dulu kalian bahas Jadi Jangan kalian Membahas internal kekristianan Interkanalian itu banyak Kalau kalian gak bisa lagi Membahas Ajaklah Ibu Sobi Ajak aku sekali-sekali Aku pun bisa Sikit-sikit Tapi kalau kalian bahas Alkitab orang Udah bahasnya salah Data-datanya dari kitab Kita palsu Kolo-kolo Lakan itu semua Kolo-kolo ini Kalau udah gak terima Serlok Serlok lokasi Serlok lokasi Open kameramu Katanya gitu Sekarang kita lihat Yang sudah mau mampus Pernah gak Dia bahas Quran Sama Islamnya ini Sebentar lagi Ketemu Bidadari ini Ketemu 72 Bidadari ini Ngapain kursi Tuhannya orang Ini loh Kristolog mencerahkan Ini kalian bahas kan Kami Ngapain lu bahas Bahas agamanya orang Bahas aja agamamu sendiri Nui Nir Munir Tapi gini-gini Yang kita minta Bu Sobi gini Gini juga Bu Sobi Artinya Kayak gini kok Mahfud MD kok Diam saja Maksud aku gini loh Bu Sobi Tolonglah kepada pemerintah Kalau mereka boleh kayak gitu Kalian gak tangkap Izinkanlah kami juga kayak gitu Biar kita mainkan Aduh Biar jelas Iya kita mainkan Ini anak medan Anak medan ini Anak medan Ah kau macam-macam kau Kalau anak medan dikasih peluang Gini Lihat ini Dia mengatakan ini Dia mengatakan ini Yesus bukan Kristus Korban berjatuhan Akibat strategi kejam Paulus Kurang ajar gak ini orang? Iya Kalau kita bikin kayak gitu Nanti Quran Besok aku dijemput aku dari rumah Ya Tuhan Ya Tuhan Jadi Boleh dong bertanya Ada apa dengan Mahfud MD ya? Ada apa? Tak Mahfud MD Wey Apa takut? Menteri Agama Guysiakut Wey Indonesia Iya Apa takut? Pak Mahfud MD Kok diam saja loh TV Lihat kayak begini kok Diam saja Metro TV Lihat kayak sini kok Diam saja kalian Takut di DM-mu Kamar kalian kemana? Mungkin Pak Mahfud MD Gak berani ngapain-ngapain Itu takut di DM-mu Ini juga mungkin yang perlu mereka bahas itu Contoh Adam 30 meter Sini 30 meter Itu kalian bahas Mana Itu aja sepedanya Kapal Dia Aku udah tanya sama Ustadz Zuma Gak aja yang kalian bahas Gak usah bahas Katanya Katanya itu cerita Israel Lihat Terus aku Karena aku belum bertahu Makanya aku diem Aku cari literatur Tentang Adam Denggi 30 ini Tentang kisah Israel Gak dapat Berarti kan penipu dia Ya mungkin ya Aku belum dapat sampai sekarang ya Benarkah Adam itu Tinggi 27,4 meter Itu adalah kisah Israel Baru ini juga Perlu juga Mungkin ini juga perlu kan Ada kan Rambut dari Baginda itu kan Baru di Indonesia ini kan Banyak ngaku-ngaku Anak dari Daripada Baginda Ya di apa aja Tes dena aja Rambut itu dengan mereka Sitsue Enggak Itu juga dilakukan Supaya ilmiah Yuk kenapa Yang tadi Ustadz-Ustadz tadi Coba ya Ini kalau menurut Injil Jangan diputar Enggak Gak usah diputar Judulnya aja Ini judulnya Ini kan Ada kan Jangan diputar Nanti Gak usah Gak usah diputar Judulnya aja Udah usah Christian rusak Kalau kita balik Gomba kecil Islam rusak Sejak tahun Berani Gimana Oh kejang-kejang kalian Langsung kalian tangkap Aku Gak pake abibibu Jadi gini Aku hanya minta sih Artinya gini Kalau memang mereka Gak bisa Menyetop Bibir licin Daripada Begodes Dan Polemikus ini Tolong dong Kalau kami juga Buka data-data Hadis dan Quran Kalian jangan marahi kami Jangan lapori kami Kita Main data Bukan framing-framing Baca saja kita Bisa gak Pak pemerintah Aku itu aja Jadi Tapi gini Kalau kita buat Cara yang sama Kita dilapor Kalau mereka dilapor Justru dibela Kan lucu Peringatan dulu kita Maksudnya Apakah kita Ya udah Ini udah Peringatan lah ini Iya Jadi kita Peringatin aja lah Para Polemikus Polemikus Debater-debater Tak berotak Tolong Kalian Fokus aja dulu Menjelaskan Topik Keimanan kalian Itu aja Kalian lakukan Kalau kami kan gak ada Urusan dengan Keyakinannya Oke 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 Jadi Itulah dulu Untuk kita gubrak-gubrak Kita kasih peringatan Sama Para Polemikus Polemikus Jadi Kalau kalian Masih terus Membahas Alkitab Yaudah Siapkanlah diri kalian Kami juga akan Balas Dan Oke Kita akan Buka topik baru Ya itu nanti Akan kita kompilasi Ya sebenarnya Banyak sekali Terutama Congornya Agustan Kurang ajar sekali Mengatakan Amanat Agung teroris Kayak begitu Kita suruh Diam itu loh Pak Oke Sekian aja Thank you teman-teman Nanti kita akan Compile ya Jadi Kalian harus dukung Apologi Apologi Kristen ya Untuk kami bisa Berfull timer Karena saya sendiri Belum full time Untuk di Youtube ini Ya Oke oke Teman-teman yang Subscribe Dan kita akan buka Topik baru ya Saya mau pamitkan dulu Pamitkan dulu Bu Sophie Oke teman-teman Yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah menyimak Diskusi ini Ya Semoga kita dicerahkan Dan diberikan wawasan Ya teman-teman Ini menjadi pembelajaran Bagi umat muslim Dimanapun Kau berada Ya Karena apa Bertanya lah Kenapa mereka ini Lebih sungguh-sungguh Lebih bersemangat Untuk membahas Tentang Alkitab Di masjid Di cerama mereka Bahkan di channel-channel mereka Dan lebih banyak Dan lebih banyak mereka Itu menghujat Dan menghina Kekristianan Dengan jurul-julul Tamnal dan Pembahasan-pembahasan mereka Dan yang paling Membuat kita harus Was-was dan juga Miris Orang-orang ini Diberi penghargaan oleh Petinggi-petinggi Daripada Islam Mendapatkan gelar-gelar Yang baik buat mereka Mereka digelar Dengan kristologi Yang kristologi Nasional Padahal mulut mereka itu Begitu licin Padahal itu tidak ada Kebenaran yang disampaikan Hal ini membuat kita Bertanya Sampai mereka Diberikan penghargaan Piagam penghargaan Salah satu ustad Atau beberapa ustad Yang diberi piagam penghargaan Mereka kristologi Nasional Padahal mereka Tidak memiliki Kredibilitas Yang dapat Dipertanggungjawabkan Karena mereka Bukan Tamatan teologi Mereka bukan Tamatan teologi Hanya Bermodal Mualap Dan langsung menjadi ustad Dan diberi penghargaan Oleh petinggi-petinggi Daripada Islam Ini yang mengherankan kita Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Tentu Kita pengen dong Diberi hak bebas Yang sama Ya Kata Erben disini tadi Bahwa Pemerintah harus Kalau memang Mereka tidak bisa Didisiplinkan Pemerintah harus memberikan ruang Untuk kekristianan Membahas Quran dan Hadis Tanpa Mengintimidasi Jangan sampai ketika kita Membahas Quran dan juga Hadis Berkaitan dengan Nabi Muhammad Dan kelakuan Nabi Muhammad Dengan Moral Nabi Muhammad Dan pengikut-pengikutnya Besoknya Ada teror Ada penangkapan Hal ini selalu ada terjadi Di dalam Perdiskusian Tetapi orang-orang ini Begitu bebas Dan begitu berani Bermain Lidah Mereka Untuk membahas tentang Kekristianan Dan ini sangat miris Ya Ini bagi pembelajaran Bagian muslim Mereka ini Lebih doyan Lihat channel mereka Yang begitu Bersemangat Ya Bersemangat membahas Tentang kekristianan Padahal mereka Tidak ada ahli disana Tidak mengerti apa-apa Mereka tidak membahas Tentang Isra Mirots Yang merupakan mimpi Ya Merupakan mimpi Membahas tentang Moral Nabi Muhammad Yang begitu Menikahi Anak Di bawah umur Harusnya mereka Lebih mengangkat itu Dibandingkan Sibuk mengurusi Kekristianan Kami pengen tahu juga Pengen tahu juga Bagaimana Kehidupan Nabi Muhammad Menikahi Orang-orang tertentu Itu harusnya Atau Mencoba Membandingkan Moral Nabi Muhammad Dengan Paulus Itu penting juga Membandingkan Moral Moralnya Nabi Muhammad Dengan Para murid Yesus yang Begitu Luar biasa Kalau ini Dikupas Kemungkinan Kalian akan Ketahuan Mana yang Paling Bermoral Waktu mereka Hidup Setelahku yang dikasih oleh Tuhan Hal ini Mengajarkan kita Supaya Tidak Sembarangan Apa Apa yang Kamu Lakukan Kepada orang Lain Akan Juga Kalian Tuai Teman-teman Bagi Muslim Memang Berada Kami Buat Begini Karena Teman-teman Ustadz-ustad Begitu Doyan Membahas Dan Menafsirkan Alkitab Sesuka Hatinya Sendiri Dan Semoga Kalian Berhenti Beritakan Saja Quran Beritakan Saja Tentang Hadismu Tentang Allah Tentang Kabahmu Tentang Nabi Muhammad Beritakan Itu Berhenti Menghasilkan Alkitab Yang Bukan Bagian Karena Itu Bisa Mencelakakan Dirimu Sendiri Karena Kamu Tidak Mengerti Apapun Tentang Kekristianan Sampai Disini Teman-teman Video Saya Semoga Kita Diteguhkan Dikuatkan Dan Diberi Wawasan Yang Baru Supaya Kita Lebih Menjaga Diri Dan Keyakinan Kita Imani Apa Yang Kamu Imani Kalau Kamu Merasa Iman Itu Tidak Benar Dan Dari Surga Pemilik Surga Dan Menyelamatkan Hidup Kita Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye